Halo semua, dalam video edukatif kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan tumor otak. Tumor otak adalah penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel yang tidak normal di dalam otak, yang dapat bersifat jinak ataupun ganas. Tumor otak dapat berasal dari sel di dalam otak sendiri, ataupun berupa penyebaran dari organ tubuh lain, seperti paru-paru, payudara, kulit, ginjal, usus besar, ovarium, ataupun prostat. Terdapat beberapa faktor yang diketahui dapat meningkatkan resiko tumor otak, antara lain usia, jenis kelamin, faktor genetik atau rewet keluarga, serta paparan radiasi dan kebiasaan merokok. Gejala tumor otak bervariasi, bergantung dari area serta fungsi otak di mana tumor tersebut bertumbuh. Terdapat pula efek peningkatan tekanan dalam tulang kepala, akibat pendesakan oleh tumor otak yang sering mendorong pasien mencari pertolongan medis. Gejala yang sering dijumpai adalah nyari kepala. Awalnya nyari kepala dirasakan bersifat ringan, namun secara perlahan-lahan akan dirasakan semakin memberat. Nyari kepala biasanya memberat di malam atau pagi hari, saat batuk, mengejan, ataupun posisi menunduk. Tidak jarang pula pasien mengalami gejala mual ataupun muntah yang menyemprot. Kesadaran pasien juga dapat perlahan-lahan menurun, yang diawali dengan sering mengantuk, kesulitan dalam merespon komunikasi, hingga pada akhirnya kehilangan kesadaran. Keluhan kejang juga sering ditemui, terutama tumor yang terletak di area pusat pengendalian gerakan tubuh di otak, termasuk gerakan mata, wajah, kepala, tangan, ataupun kaki. Gejala lainnya dapat berupa defisit motorik ataupun penurunan kemampuan menggerakan otak di berbagai bagian tubuh. Gangguan pada pusat gerakan di otak dapat menyebabkan wajah tampak miring ke salah satu sisi, atau kelemahan dalam menggerakan salah satu sisi tubuh, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Gangguan penglihatan juga sering dialami, baik berupa penglihatan kabur ataupun penglihatan ganda, akibat gangguan pada pusat penglihatan dan pergerakan bola mata. Gejala lain yang dapat terjadi antara lain gangguan kesimbangan berjalan, gangguan dalam berbahasa dan berkomunikasi, serta perubahan kepribadian dan kognitif. Apabila diketahui mengalami beberapa gejala tersebut, sangat disarankan untuk segera ke rumah sakit dan berkonsultasi dengan dokter spesialis saran. Dokter akan melakukan beberapa periksaan termasuk CT scan dan MRI kepala untuk memastikan diagnosis tumor otak sehingga dapat dilakukan penanganan dan pengobatan lebih awal. Deteksi dini gejala tumor otak dan penanganan segera sangat mempengaruhi hasil pengobatan serta prognosis yang lebih baik pada pasien tumor otak. Sekian video edukasi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.